Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Benny jadi di video sebelumnya saya pernah mereview sebuah holder ya yang harganya itu 20 ribuan dan setelah seminggu pemakaian ternyata HP saya itu jatuh ya teman-teman dikarenakan si holder ini patah ya patah di bagian penyangga belakangnya ini terbuat dari plastik dan sangat ringkih sekali ya sebentar saya akan perlihatkan di bagian mana yang jadi kendala dengan holder ini saya akan ambil dulu HPnya oh hampir jatuh nah ini dia teman-teman ini kemarin waktu saya gunakan sehari-hari itu goyang ya saya sudah gak enak pikiran dari pertama kali memakainya karena ini holder sangat ringkih sekali jadi saya ikat dengan kebetis seperti ini tapi ya tetap dia goyang ya ya memang materialnya kurang bagus ya teman-teman semuanya itu terbuat dari plastik jadi kalau kita berkendara dia akan goyang-goyang seperti itu nah seperti ini apalagi di jalanan yang rusak ya jadi pikiran kita itu bukannya fokus ke jalan malahan fokus ke HPnya ya nah seperti ini teman-teman bayangkan ya HP saya itu pernah jatuh ya untung gak apa-apa ini dia yang saya ikat di bagian belakangnya nah goyangnya seperti ini ini jujur ya review dari saya pribadi saya tidak di endorse oleh sponsor apapun jadi saya sarankan jika kalian mau membeli holder-holder untuk motor kita ya apalagi kalian itu ojol jangan beli yang kayak gini ya teman-teman ini plastik semua dan lihat oke saya akan buka dulu ya untuk holder ini bisa kalian lihat bagian mana yang patah ya teman-teman dan ini dia ya sudah saya lepas ke beltisnya dan di bagian bawah sini ya teman-teman padahal ini sudah saya kasih baut ya tapi dia tetap gak mau menyangga nah ini sudah saya kali dengan baut tapi tetap patah namanya juga plastik jadi saran saya jangan beli holder yang seperti ini ya teman-teman cukup saya saja yang mengalami hal seperti ini ini saya sudah modifikasi ya dan lihat itu dia dudukannya ini yang 4 kaki penyangganya ini patah semua ya teman-teman gonjangan jalan rusak ataupun jalan yang gak rusak ya tetap dia goyang apalagi dengan kecepatan tinggi seperti ini ya oke mungkin videonya saya tutup sampai disini dulu ya dan mungkin video ini bisa dijadikan gambaran buat kalian yang mungkin mau membeli holder seperti ini ya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye bye-bye